JAKWIRADAR WARGA DUSUN WANALABAK Aksi demo warga itu dipicu oleh masalah perizinan pagelaran orkes, di mana warga telah mempercayakan kepada Kepala Dusun atau KADUS 6 Creo guna mengurus perizinan orkes untuk hajatan salah satu warganya. Namun, KADUS seakan menyepelekan, hingga saat orkes digelar langsung dibubarkan aparat lantaran tidak berizin. Selain itu, JAKWIRADAR, warga juga sudah marah dan kesal dengan permasalahan lain yang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga mereka bersikeras agar KADUS 6 dipecat atau mengundurkan diri. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, akhirnya pihak desa mempersilahkan 11 orang masuk untuk melakukan audiensi. Menurut anggota BPD Creo, Samsul Anzhar, keinginan warga hanya satu, menuntut KADUS 6 Suyanto mengundurkan diri atau dipecat. Kepala Desa Creo, M. Suheri menyampaikan, Pemdes memfasilitasi mediasi permasalahan warga Dusun Wana Labah dengan salah satu perangkat desa Creo, supaya ada solusi yang baik. Pemdes tidak tinggal diam, tapi sudah mengambil langkah dan tidak bisa secepatnya seperti apa yang dituntut oleh warga, karena ada proses yang harus diikuti. Sementara itu, Kapolsek Radu Dongkal AKP Triono Winarno menegaskan, proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan ada mekanismenya. Jadi permasalahan ini bisa diselesaikan di tingkat desa dan disaksikan oleh BPD. Mohamad Ritwan, Radar Tegal TV Jagwe Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.